camilan akhir bulan yang tidak merobek kantong tentunya sangat enak ya yuk kita buat yuk caranya sangat mudah sekali di sini kita gunakan singkong singkongnya ini kita kupas dulu ya Nah kita kupas seperti biasa seperti ini kira-kira dan kita potong Nah setelah dikupas itu beratnya 400 gram ya Nah jangan lupa dicuci bersih teman-teman setelah dikupas ya Nah setelah dikupas lalu kita masak seperti biasa untuk menggunakan menggunakan airnya sesuaikan dengan kriteria singkongnya dan pastikan singkongnya itu yang empuk ya Nah ini kita masak sampai matang Nah setelah matang seperti ini kira-kira sudah habis airnya matikan apinya dan ini bisa kita haluskan manual ya Nah kita kita masukkan ke dalam panci ini selagi panas langsung dihaluskan manual seperti ini nah tujuannya supaya mudah kita nanti menghaluskannya bisa dihaluskan dengan cara dicoper atau di blender tapi pastikan blender atau choppernya itu memang benar-benar tahan lengket ya adonan yang lengket-lengket gitu ya karena ini nantinya eh mudah blendernya itu panas berasap dan gampang rusak lah ya Nah ini kita menggunakan tenaga sedikit enggak apa-apa Nah seperti ini kira-kira teman-teman kita menggunakan tenaga enggak papalah sedikit ya lalu masukkan air 500 mili nah ini kita haluskan sedikit nah seperti ini kira-kira seperti bubur anak bayi lah ya seperti itulah kira-kira ya ini kita haluskan kita saring seperti anak bayi bubur anak bayi juga hanya saja ini sangat lengket ya temannya jadi menggunakan tenaga teman-teman gitu ya menggunakan tenaga banyak enggak papa lah sedikit-sedikit enggak banyak sih menggunakan tenaganya yang penting seluruh isi rumah dan keluarga itu kenyang gitu ya haluskan semua seperti ini sudah dihaluskan semuanya lalu masukkan santan 500 mili ya dan gula kemudian agar yang putih ya yang plan dan kita aduk sedikit-sedikit aja kita aduk dulu lalu kemudian setelah kita aduk-aduk masukkan daun pandan satu helai gitu ya Nah ini kita aduk-aduk jika tidak suka ada gerindilan singkongnya jadi haluskan semuanya tapi jika suka ada masih ada singkong-singkong terasa singkongnya gitu ada gumpalan singkongnya bisa langsung dimasak seperti ini gitu ya Nah ini kita masak sampai bener-bener matang matikan apinya lalu dinginkan buang daun pandannya dan di dalam cetakannya kita masak sampai bener-bener matang matikan apinya lalu dinginkan buang daun pandannya dan di dalam cetakannya masukkan air sedikit lalu kita cetak tujuan dimasukkan air sedikit itu supaya kita mudah sih nanti melepaskan apa namanya adonannya dari tempat agar-agarnya gitu ya setelah semalaman atau seharian di kulkas itu lebih bagus lagi ya karena ini sangat lengket adonannya ya temen-temen ya jadi menggunakan kesabaran lah ya membukanya juga harus sabar gitu ya nah seperti inilah kira-kira teman-teman seperti ini nah seluruh keluarga ya kenyang dan enggak enggak ini ya apa namanya yang enggak bosan lah dengan cemilan-cemilan yang lain gitu ya seperti ini ini bisa kita sajikan ke keluarga ya teman-teman ya nah gimana teman-teman jika belum jelas resepnya bisa cek di deskripsi box ya dimana itu deskripsi box klik judul dari video ini nanti akan tertera di sana dan terima kasih sudah menonton teman-teman nah seperti ini adonannya sangat lengket ya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe ya teman-teman bye bye you you